Intro Pemirsa Bupati Rokan Hulu selaku Ketua Umum DPP IKJR Riau Sukiman menghadiri hari ulang tahun ketiga sekaligus pengukuhan pengurus ranting IKJR Kecamatan Kadis, Kabupaten Siap Keberadaan etnis Jawa melalui wadah Ikatan Keluarga Jawa Riau di Provinsi Riau merupakan potensi besar dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Riau Mesin organisasi di tingkat DPP IKJR Provinsi Riau kian aktif dan intens menyatukan etnis Jawa dan bergandengan dengan peguyuban dari etnis manapun untuk ikut menunjang program pemerintah dan pembangunan Keberadaan etnis Jawa melalui wadah Ikatan Keluarga Jawa Riau di Provinsi Riau ini merupakan potensi besar dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Riau Turut hadir dalam kegiatan Ketua Umum DPP IKJR Provinsi Riau Sukiman dan istri yang juga Ketua TPPK Karohul Peniherawati Sukiman Wakil Bupati Sia Husni Merza, Pengurus DPD IKJR Rohul, Sekretaris IKJR Rohul Suparno, Bendahara IKJR Rohul Munandar, Kadis Nakbun Rohul Agung Nugroho, Kadis Parbut Rohul Gorneng, PLT Kadis DPMPD Rohul Prasetyo, Camat Kandis Said Irwan, Ketua IKJR Sia El Budiyono, Ketua IKJR Kandis Edi Haryono, Sekjen DPP IKJR Provinsi Riau M. Rovai, Ketua DPC IKBR Kandis Jondris Pakpahan, Ketua IKMR Kecamatan Kandis Irwan Tanjung, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya. Bupati Rokan Hulu yang juga sebagai Ketua Umum DPP IKJR Provinsi Riau Sukiman mengatakan, DPD IKJR Kabupaten Sia melaksanakan dua agenda besar, yaitu peringatan HUD ketiga dan pengukuhan DPC IKJR Kecamatan Kandis. Hal ini merupakan salah satu bukti eksis dan berkembangnya IKJR. Pengukuhan DPC IKJR Kandis ini juga merupakan suatu pertanda organisasi IKJR semakin berkembang dan solid. Atas nama pribadi dan Ketua Umum DPP IKJR Riau, Sukiman mengucapkan selamat ulang tahun ketiga IKJR Kabupaten Sia, sekaligus selamat kepada pengurus DPC IKJR Kandis Kabupaten Sia yang dikukuhkan. Dirinya berharap pengurus dan anggota IKJR Kabupaten Sia semakin kompak dan bersatu, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi anggota IKJR dan masyarakat Sia pada umumnya. Sukiman menambahkan, selama kurun waktu tiga tahun DPC IKJR Kabupaten Sia berdasarkan pemantauannya, ada beberapa hal yang telah dilaksanakan yang bersifat positif dan ikut memberikan sumbangsi terhadap keberadaan organisasi dan kerukunan persatuan serta kekompakan, baik antar warga IKJR maupun sesama warga peguyuban dan masyarakat umumnya di Kabupaten Sia. DPC IKJR Kabupaten Sia malam hari ini mempunyai tiga agenda besar, yaitu peringatan ulang tahun yang ketiga ataupun yang ketujuh belas, dan pengukuhan DPC IKJR Kecamatan Kandis serta peresmian Gedung Baru Institut Agama Islam Edy Harjono. Peringatan ulang tahun adalah merupakan salah satu tanda eksis hidup dan berkembangnya sebuah organisasi. Apapun bentuknya, mustahil kiranya organisasi tidak eksis dan tidak solit, tapi melaksanakan ulang tahun. Sementara, bentukan DPC merupakan suatu pertanda, suatu organisasi yang semakin berkembang dan solid. Maka, pantas pada malam hari ini, saya atas nama pribadi dan atas nama Ketua DPP IKJR Kabupaten Sia, yang mengucapkan selamat ulang tahun IKJR Kabupaten Sia. Sekaligus selamat kepada pengurus DPC IKJR Kandis dan ranting Ketamatan Kandis. Semoga tiga momen ini membuat pengurus dan anggota IKJR Kabupaten Sia semakin kumpat dan bersatu, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi anggota IKJR serta masyarakat Kabupaten Sia pada umumnya. Bapak dan Ibu serta suruh hadirin yang kami hormati, selama kurun waktu tiga tahun, DPC IKJR Kabupaten Sia berdasarkan pemantuan kami, ada beberapa hal yang telah dilaksanakan yang bersifat positif dan ikut memberikan sumbang seh terhadap keberadaan organisasi dan kerukunan, persatuan, serta kekumpakan, baik antar warga IKJR maupun sesama saudara warga Kabupaten Sia dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Sia. Kegiatan tersebut antaranya adalah tema yang dapat dipakai sebagai moto DPC IKJR Sia pada rakyat IKJR tahun 2022 yang lalu yang berbunyi buyuk bukun saklawasi. Kumpul akrab selamanya singkat, Sia akan tetapi bermuatan kuat untuk bersatu tanpa memindahkan batas, waktu, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adanya perkumpulan antara beberapa pakguyuban yang disebut dengan sedulur siah terdiri dari KJR. Sukiman berharap berdasarkan data penduduk suku atau etnis Jawa ada lebih kurang 29% dari jumlah penduduk Sia. Tentunya ini akan dapat memberikan warna sekaligus sumbangsi besar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sia. Dari Kabupaten Sia, Eka Saputra dan Mukhtar Lufi melaporkan.